Pemirsa dalam program Rakyat Bersuara, pendukung Anies Baswedan, Gis Khalifah, mempertanyakan padangan cawagup nomor urut 1 terkait demokrasi dalam pilkada Jakarta. Gis menilai paslo nomor urut 1 mematikan demokrasi Jakarta lantaran didukung oleh 12 partai politik. Kembali kepada tadi, ya aturan yang berlaku itu, bahwa PKS pada dasarnya kan sebetulnya juga menginginkan bisa mencalonkan. Tetapi kan kembali... Pertanyaannya itu secara adab, beradab tidak? Oke, cukup-cukup Bung Gis, cukup nanti kita akan berikan kesempatan, setelah itu Bung Gis nanti ke Bang Dul, silahkan. Ya, sekali lagi bahwa... Tentu saja bahwa untuk bisa mencalonkan itu tadi, karena ini kembali kepada demokrasi yang sudah kita sepakati bersama, bahwa aturan-aturan yang sudah diputuskan itulah yang berlaku. Pada dasarnya kan begitu. Artinya kita kan sudah menyebabkan demokrasi. Nah, karena demokrasi itu adalah suara terbanyak dan aturannya seperti itu, ya kita mengikuti itu. Kalau saja, terus tangan saja ya, MK kan memutuskan tanggal 1. Kalau saja waktu itu MK tidak memutuskan tanggal 20, barangkali PKS tidak ada berada di Kim. Karena waktu itu kita sudah komit akan mengusung aman. Anies Baswedan, Soeibul Iman. Ya, tetapi kan kemudian... Aiman supaya gak makin panjang kebohongannya. Cukup, saya pikir cukup. Enggak, sebenar, sebenar, sebenar. Karena setelah tanggal 19, MK memutuskan, lalu hari Rabunya, hari Rabunya, kalau gak salah Pak Haris Selasa. Haris Selasa. Haris Selasa, hari Rabunya, ada rapat badan legislatif di DPR, lalu PKS ada di sana yang menolak keputusan MK, dan menyetujui RU Pilkada. Saya bicara begini, ini karena kita bicara ke depan, apa yang Bang Gis sampaikan sudah waktu itu kita sampaikan di rakyat bersuara juga. Jadi tidak terdiri. Ini kebetulan ada orang yang melahir dari proses hidung. Baik, baik kita tahu bahwa pertanyaannya sudah cukup. PKS ada di situ. Jangan dipotong lagi, nanti silahkan ke Bang Dul. Kita harus hormati sama-sama. Saya hormati Bang Gis, saya hormati juga Pak Suswono. Jadi sudah cukup pertanyaannya.